Pemirsa Pemerintah Kabupaten Kebumen gencar melakukan pendampingan program PAUD Holistik Integratif yang bertujuan guna kepentingan layanan pendidikan, kesehatan gizi, pengasuhan, dan perlindungan bagi anak usia dini di lembaga PAUD. Dalam rangka untuk memperluas dan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak usia dini Pemerintah Kabupaten Kebumen, gencar melakukan pendampingan program PAUD Holistik Integratif. Salah satunya dilaksanakan di TK Pertiwi Kelurahan Pumirejo Kebumen. Ketua Tim Penggerak PKK Kebumen Iin Windarti menyampaikan program ini sekiranya dapat dilaksanakan secara terpadu, dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan layanan pendidikan, baik kesehatan gizi, pengasuhan, dan perlindungan bagi anak usia dini di lembaga-lembaga layanan PAUD. Selain itu dengan kegiatan diharapkan program layanan bagi lembaga-lembaga PAUD lainnya bisa terus maju dan berkembang. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mendukung program tersebut. Iin juga mengingatkan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, terlebih saat ini pembelajaran tetap muka hampir seluruhnya telah dilaksanakan. Ini adalah kegiatan penampingan PAUD Holistik Integratif yang merupakan pembinaan untuk TK Pertiwi 1411 Kebumen yang nantinya bisa dijadikan rujukan atau contoh perlaksanaan PAUD Holistik Integratif di Kecamatan Kebumen. Dengan tujuan dan diterapkannya PAUD Holistik Integratif di lembaga PAUD ini harapannya bisa memberikan layanan terhadap semua kebutuhan dasar anak yaitu kesehatan, kisi, pendidikan, masuhan, dan perlindungan sehingga bisa tercipta anak yang cerdas, sehat, kreatif, dan berakhlak mulia. Dari Kebumen Paryanto Bayu Mas TV melaporkan Terima kasih telah menonton